Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to Ako and Mom channel Kali ini kita akan berbagi info seputar Taman Margasatwa Ragunan Atau dikenal dengan Kebun Minatang Ragunan Jakarta Kebun Minatang Ragunan ini merupakan wisata edukasi keluarga yang ramah di kantong Untuk harga tiket masuknya dewasa Rp4.000, anak-anak Rp3.000 Nah untuk pembelian tiketnya ini kita bisa lakukan online ataupun offline ya guys Untuk offline kita bisa langsung datang ke Ragunan dengan membawa jakat Kalau yang gak punya kartunya bisa beli di loket juga ya guys Kalau untuk pembelian tiket secara online kita download dulu nih aplikasi Taman Margasatwa Ragunan Lalu isi data diri dan pembelian tiketnya ada di aplikasinya ya guys Disini juga disediakan rental sepeda bagi pengunjung yang ingin berkeliling menggunakan sepeda Harganya per jam untuk yang single Rp10.000 dan yang double atau tandem Rp15.000 Udah rame banget orang-orang berdatang Oke tadi kita masuk lewat pintu barat Ini dekat dengan jerapah Jadi yang pertama kita lihat ini binatangnya jerapah Ada sekitar 4 jerapah yang ada di area ini Dan ini kebetulan jerapahnya sedang makan guys Jadi makanannya tuh kayak digantungkan ya Di atas pohon, di daunan gitu atau rumput Yang sudah disediakan oleh petugas Selanjutnya kita mau ke danau buatan yang ada burung pelikannya Ini untuk jenis burung pelikannya pelikan australi atau pelikan timur ya jenisnya Ini suasana di area burung pelikannya Ini suasana di area burung pelikan Kita mau lihat gejah Wow ini udah rame banget Dan sekarang kita lagi ada di area gajah Sumatra Gajahnya ini Ini kebetulan ada satu Yang di area ini Dan disebelahnya ternyata ada juga gajah Dan kayaknya ada yang kecil gitu gajahnya Beserta anak gajah ya Disitu tadi terlihat ada istana gajah Tapi kayaknya pengunjung gak boleh masuk Khusus untuk petugas Taman Margasatwa Ragunan Oh iya disini juga untuk melihat gajah Kita tidak boleh ya memberikan makan Terus gak boleh melempar sesuatu Intinya ke dalam kandang atau hewannya Selain istana gajah ini juga ada area lain Tapi tetap gajah juga Dan ini lebih luas tempatnya Banyak pengunjung yang menonton atau menyaksikan Ketika gajah sedang makan Ini dia area rusa tutul Rusa tutulnya ini Areanya kebetulan berdekatan dengan gajah yang tadi ya guys Terima kasih telah menonton! Area kebun binatang ini sangat luas Dan juga kebetulan pas kesini sempat hujan juga Tapi tidak perlu khawatir Disini tuh banyak kayak pendopo Atau tempat-tempat yang bisa untuk berteduh ya guys Suasana setelah hujan Tadi sempat hujan guys disini Dan kembali ramai setelah By the way untuk kebun binatang ragunan ini Bukanya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore Dan untuk hari senin itu tutup ya guys Jadi pastikan jangan ke ragunan pas hari senin Selanjutnya kita mau keliling area ragunan ini Menggunakan kereta wisata Untuk tiketnya cukup membayar 10 ribu per orang Untuk anak-anak di atas 3 tahun sudah dikenakan tiket Nah kita bisa nih berkelilingi area ragunan tanpa jalan kaki Kalau yang mau naik sepeda bisa rentas sepeda Ataupun bisa bawa sendiri juga diperbolehkan ya guys Nah untuk kereta wisatanya ini sendiri Sekitar 10 atau 15 menit ya Kita berkeliling area ragunan Nah kalau ini kita melewati area gajah Yang sebelumnya kita lihat Jalan kaki ya menuju sini Ternyata kita berpapasan juga dengan istana gajahnya guys Oh iya disini juga Selain kita berwisata Kita bisa piknik loh guys Jadi disini karena memang luas ya Banyak taman-tamannya juga Kita diperbolehkan membawa makanan Atau bekal dari luar Bisa juga membawa alasnya Kemudian duduk-duduk santai Sambil makan bersama keluarga Ragunan ini memang bersih ya Jadi walaupun luas Terus banyak yang bawa makanan dari luar Makan-makan bersama Tapi memang areanya bersih Banyak apa tempat pembuangan sampahnya gitu guys Dan juga bagusnya disini tuh Ada apa ya Kayak customer service-nya tuh Mengingatkan selalu untuk membuang sampah di tempatnya Karena kalau ada yang ketahuan membuang sampah sembarangan Ini bisa didenda 500 ribu rupiah Selain dari area binatang yang free Yang bisa kita lihat Dan wahana berbayar seperti kereta ini Disini juga ada berbagai wahana yang lainnya ya guys Seperti yang kita lewati ini Pusat Primata Ini berbayar lagi Untuk harga tiketnya sudah kita cantumkan di video Ada juga area atau wahana yang lainnya Ini Children's Zoo Harga tiket masuknya cukup ramah di kantong Hanya dengan 2.500 rupiah saja Namun kemarin pas kita kesana ini kita gak sempat ya guys Ke pusat primata ataupun ke Children's Zoo-nya Mungkin next time kalau kesini lagi bisa mampir ke kedua tempat tersebut Tidak terasa akhirnya sudah sampai Dan lumayan ya guys Kalau naik kereta wisata ini Kita gak pegel kakinya Dan juga ada angin sepoi-sepoi Selanjutnya di area kereta wisata ini Ada beberapa kayak permainan Untuk anak-anak menggunakan koin Koinnya ini seharga 5.000 rupiah Nah ini yang gak boleh ketinggalan Kalau kita lagi main ke ragunan Kita bisa makan atau isi amunisi dulu Dengan seporsi pecel sayur Yang isinya ada lontong Tauge dan yang lain-lain Ini harganya cukup ramah di kantong Hanya dengan 15.000 rupiah Dan rasanya pun tidak mengecewakan Jadi kalau yang gak bawa bukel sendiri dari rumah Disini juga banyak ya Tenen-tenen makanan atau kuliner Baik di sentra kuliner Ataupun di pinggir-pinggir area dari ragunan Nah untuk tadi ada pecel Kemudian ada berbagai Apa ya Di sekitar itu ada berbagai macam makanan Selain itu ada berbagai macam penjual Yang menjajakan merchandise Atau boneka-boneka Mainan anak dan yang lainnya Kebetulan kemarin kita kesini tuh Pas weekend di pagi hari Pagi hari tuh juga sudah cukup ramai ya guys Jadi banyak yang olahraga juga Yang bawa sepeda sendiri Atau yang jogging Dan semakin mendekati ke siang hari ini Pengunjungnya sudah semakin ramai guys Nah karena disitu luas banget ya Jadi gak bisa satu hari Sampai ke semua wahananya Berikut sekilas tentang Taman Marga Satwa Ragunan Yang ternyata wow Sudah berdiri lama banget ya guys Sebelum kemerdekaan Sampai berganti nama Dan akhirnya diresmikan oleh Gubernur DKI Kala itu di tahun 1966 Lanjut guys Gak cuma banyak binatang Ataupun flora fauna yang ada disini Kalau bagi yang membawa anak-anak Ataupun keponakan Kita bisa main nih Di area wahana permainan ini Untuk jenis-jenis permainannya Ada di depan loket Seperti ada mini train Kemudian ada heli Kayak helikopter seperti itu ya Monorail Dan masih banyak yang lainnya Untuk menaikinya Kita cukup membeli koin Seharga 5.000 rupiah Enaknya di Ragunan ini Tempatnya tuh luas Kemudian banyak pepohonan Jadi lumayan lah ya Gak terlalu panas Cukup adem Kalau ada angin Pas lagi ada angin Apalagi seperti sekarang Ini hujan Belum lengkap rasanya Kalau kita ke area kebun binatang Itu gak melihat harimau ya Tapi sayang pas kita kemarin kesini Harimaunya sedang tidur siang guys Jadi ya yaudah Gak bisa lihat aktivitasnya Nah sebenarnya masih banyak yang lainnya ya guys Untuk area-area di Ragunan ini Namun kita gak sempet ke semuanya Jadi next time mungkin bisa kesini lagi Oke guys sekian dulu Review Alala Mamake dan Dedek Ako Berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Semoga bermanfaat Ditunggu video selanjutnya Dan jangan lupa support Ako and Mom channel Dengan cara subscribe Yang sudah subscribe Mamake ucapkan terima kasih Stay safe everyone Stay healthy See ya Assalamualaikum